Pemirsa Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi sukses menggelar kegiatan pengembangan produk unggulan andalan Provinsi Jambi. Kegiatan yang digelar selama tiga hari ini dalam rangka makanan olahan bagi UKM di Kabupaten Kerinci. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Yurita Melani undur diri selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kito. Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar kegiatan pengembangan produk unggulan andalan Provinsi Jambi dalam rangka makanan olahan bagi UKM di Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 Desember 2021 dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha untuk mengelola usahanya agar dapat berkembang dengan baik, menambah dan meningkatkan keterampilan usaha bagi pelaku UKM yaitu di bidang makanan olahan, meningkatkan pendapatan bagi pelaku UKM, membantu UMKM untuk dapat meningkat, tumbuh menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan, serta meningkatkan UKM yang naik kelas. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari Provinsi Jambi dan merupakan narasumber yang memiliki kualifikasi di bidang keterampilan anyaman, serta diikuti oleh 38 orang peserta yang merupakan dari kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan produk-produk UMKM yang berkualitas. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!